Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman sebelum kita pasang mikrotiknya ke komputer kita pasang dahulu usb routernya untuk mendapatkan akses login pic kemudian otomatis akan menuju ke login pic untuk pertama kalinya kita copy alamat url nya simpan di notepad paste selanjutnya teman teman tekan ctrl u ya skrip login pic ini teman teman block dari atas sampai ke bawah kemudian simpan skrip ini di notepad juga ya teman teman kemudian paste selanjutnya teman teman colokkan kabelannya ke ethernet 2 di mikrotik dan ujung kabelannya colokkan ke belakang komputer kemudian teman teman colokkan adapternya ke mikrotik saya menggunakan mikrotik rb951ui2hnd kita buka winbox nya kemudian disini ada pilihan di netbox ada menggunakan MAC address atau menggunakan IP ya terserah teman teman ya saya akan menggunakan MAC address kemudian kita pilih connect disini ya disini ada dua pilihan remove atau oke disini dituliskan ini konfigurasi bawaan daripada pabriknya teman teman kalau kita ingin menggunakan ini teman teman klik ok kalau kita ingin mengosongkan semua tidak ada konfigurasi sama sekali dari pabriknya kita remove kemudian yang pertama-tama kita harus hilangkan identitas daripada routernya kita pilih disini sistem kemudian kita identitas ya disini router OS kita ganti dengan pipo 1935 ini terserah teman teman identitasnya sebaiknya identitas menggunakan handphone jadi kita samarkan seolah-olah kita menggunakan handphone kemudian apply ok kemudian kita setting interface nya klik kemudian disini masih kosong teman teman ini ada wlan 1 artinya untuk wireless nya hanya 1 bisa digunakan untuk menangkap sinyal atau menyebarkan sinyal pilih salah satu jika ada wlan 2 artinya router bisa menerima dan bisa menyebarkan saya akan gunakan untuk menangkap sinyal sinyal wifi id klik disini teman teman kemudian centang akan merubah jadi warna biru disini kemudian klik 2 kali kemudian kita disini di general kita ubah MAC address nya menggunakan MAC address handphone ya teman teman kemudian apply akan otomatis menjadi huruf besar semua kemudian di wireless nya teman teman ini ada pilihan station kalau kita ap break ini akan menjadi penyebar sinyal ya teman teman kita tetap pilih station kemudian disini country nya terserah teman teman kemudian kita tangkap sinyal nya scan start kemudian disini ada pilihan ini adalah sinyal wifi id kemudian connect kan kemudian teman teman kita aplikan ya kemudian kita ok kan setelah itu kita cari ip address nya menggunakan DHCP client disini kita pilih wlan 1 kemudian apply kemudian ok sedang mencari ya teman teman kita lihat oke sudah berhasil ya teman teman kemudian teman teman pilih di sistem kemudian buka script disini kemudian pilih lagi sistem schedule ya disini teman teman selanjutnya teman teman kita buka script ya ini script nya teman teman saya dapatkan dari akun youtuber wannabite dan ini nomor hp nya script ini sudah ada di bawah deskripsi saya tinggal teman teman klik saja langsung download kita langsung saja teman teman yang lokar jalur ini kita isi wlan 1 ini adalah interface nya kemudian username dan password ini adalah username dan password wms lite teman teman ya jika wms lite nya hanya ada 1 password saja tidak ada username maka username nya diisi dengan password contoh password nya share with you kemudian yang ini juga share with you ya kemudian di username teman 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 kasih titik kemudian 4 angka ditambahkan atau huruf abcd kemudian teman teman kita isi disini nama akun kita akun nya didapat dari sini script login yang sudah teman teman simpan cari di add copy di antara tanda kutip kemudian copy selanjutnya teman teman masukkan di script auto login nya paste seperti ini teman teman kemudian gw id teman teman menuju ke script login pic lagi cari di baget url nya gw id yang ini gw id antara sama dengan dengan huruf dan ya di block kemudian klik kanan copy kemudian menuju lagi ke script auto login paste kan di gw id paste kemudian local wlan id nya di script login pic ini sebenarnya bisa disini ini wlan id nya sama seperti tadi sama dengan sampai ke huruf dan ya ada huruf dan disini sebagian bisa otomatis teman teman yang spasi ini akan berubah menjadi percent ya teman teman namun sebagian juga tidak bisa otomatis ya jadi langsung saja teman teman menuju ke login pic yang sudah teman teman simpan yang disini wlan id nya teman 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 block sampai huruf dan ya jadi sama seperti tadi antara sama dengan dengan huruf dan ini di block kemudian klik kanan copy kemudian teman teman pastikan di script auto login nya seperti ini klik kanan paste kemudian local make hp ini menggunakan make hp teman teman tujuannya yaitu agar tersamarkan ya tidak terbaca menggunakan make mikrotik jadi teman teman menggunakan make hp yang teman teman buat di mikrotik tadi ya teman teman yang ini sudah saya simpan copy kemudian pastikan disini klik kanan paste kemudian di dua huruf di belakang make id dihapus satu dua sisakan titik dua ya kemudian teman teman block disini mulai dari sini block sampai kesini teman teman klik kanan kemudian copy kemudian teman teman masukkan di list script disini kita ketik ums kemudian disini centang don't require permission kemudian disini klik kanan paste ya seperti ini kemudian apply kemudian ok dischedule teman teman menuju ke script auto login tadi kemudian teman teman copy di bagian yang ini bagian bawah sampai bagian penutup kemudian copy kemudian teman teman menuju ke schedule masukkan di schedule disini saya akan ketik jadwal kemudian ini date nya teman teman ganti februari tanggal hari ini kemudian yang ini ganti start up kemudian ini interval nya dibuat minimal 1 kita buat 1 teman teman kemudian disini paste ya seperti itu kemudian apply kemudian ok kita lihat di ping nya teman teman kita akan ping 8.8.8.8 ok kan terus dia mencari ya berhasil masuk ya teman teman kita akan lihat ping google nya apa juga berhasil enter ya ping google juga berhasil teman teman alhamdulillah kemudian teman teman tutup start berhasil ini belum bisa keluar untuk ethernet nya untuk lan nya belum bisa jadi kita setting untuk lan nya ya teman teman pilih ip kemudian kita buat address address teman teman address ya disini address kita tambahkan teman teman address nya untuk ethernet 1 ethernet 1 ini kabelan yang 1 kita ganti disini 192.168.10 ya titik 1 ya teman teman kemudian 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 garing garing 24 oke kemudian aplikkan teman teman kemudian oke kan kemudian tambahkan lagi teman teman ethernet 2 kita aktifkan kemudian yang ini kita ubah lagi 192.168.20 ini terserah teman teman tapi kalau teman teman tidak ingin pusing ikuti settingan saya saja garing 24 jangan lupa garing 24 ya teman teman kemudian aplik kemudian oke kan kemudian tambah lagi teman teman 192.168.1 eh titik ini ganti dulu ya tadi sudah 1 ether2 ether3 ya teman teman kemudian disini 30 titik 1 garing 24 ya teman teman aplik kemudian oke kan jadi setiap adresnya kita buat alamat ya setiap lannya kita buat alamat adresnya ini sudah ether3 kemudian ether4 kita buat semua kita aktifkan semua ya teman teman 192.168.40.1 garing 24 kemudian aplikan teman teman aplik kemudian oke kan ya kemudian tambah lagi ether5 yang terakhir ya teman teman 192.168.5 50.1 garing 24 jangan lupa garing 24 ya setiap alamat garing 24 oke seperti itu perumpamaan ya kemudian oke oke sudah semua kemudian kita jadikan teman teman ini sebagai server jadi alamat sudah kita jadikan untuk server agar bisa menyebarkan internet teman teman disini DHCP setup teman teman jadi perumpamaan satu rumah sudah memiliki alamat kemudian kita jadikan tempat usaha ya teman teman next sini sudah ada tinggal next saja next saja next next lagi next lagi oke oke ini warna merah karena tidak memiliki kabel yang terkoneksi ya kalau sudah terkoneksi warnanya hitam ACP setup klik disini pilih 2 karena terkoneksi komputer biasanya warnanya hitam ya kita lihat nextkan saja nextkan saja ikuti saja teman teman oke ya warnanya hitam ya teman teman karena ini terkoneksi ke komputer koneksikan ke router tp link atau router tenda maka dia juga akan warna hitam ya teman teman next 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 oke ya warna merah karena belum terkoneksi ya teman teman 4 next 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 oke ya 4 ini karena terkoneksi ke tp link ya teman teman kita dhcp setup yang kelima next 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 oke oke selanjutnya teman teman kita firewallnya kita aktifkan teman teman ya disini ada nut kemudian teman teman pilih tambah di bagian nut ini tambah kemudian teman teman pilih action action kemudian disini pilih must quit ya must quit kemudian apply kemudian ok kan ya selesai teman teman selanjutnya kita lihat di internet teman teman buka chrome ya teman teman ketik disini welcome 2 wifi id ya teman teman kalau saya 8.8 tidak berhasil jadi menggunakan welcome wifi id kemudian enter masuk kemudian masukkan passwordnya ya teman teman ya berhasil login kemudian kita test speed saya menggunakan bandwidth 20 mbps oke teman teman terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati